Sampai jumpa di video selanjutnya Setelah seorang pengkhianat bangsa kembali membela rakyatnya sendiri Melakukan perawanan Dia mengumpulkan orang-orang tertindas dan kehilangan harapan hidup Membentuk kelompok dengan keahlian yang luar biasa Kisah ini penuh pertarungan barbar dan baku hantam menggunakan senjata dan tangan kosong Dibintangi oleh Jim Nam Gil, Sho Hyun, Girl Generation, Yu Jae Myung, Lee Hyun Ook, dan Lee Jae Young Kelompok ini menolak dipanggil pahlawan Panggil mereka bandit Tanpa lama-lama, yuk kita gaskan Film bermula menampilkan suasana tahun 1920-an Dimana saat ini kerajaan Jo Hyun, nama lain untuk tanah Korea di masa lalu Telah jatuh ke dalam pemerintahan Jepang Pemerintah Jepang meminta penduduk Yoson untuk menandatangani perjanjian paksa Bahwa mereka mengikuti peraturan Jepang Seluruh rakyat Yoson harus melaporkan kepemilikan tanah mereka Jika berani melakukan pemberontakan, pasukan Jepang tak segan-segan akan merenggut nyawa Di tempat lain, kita akan diperlihatkan seorang pria bernama Lee Hyun Seorang pemabuk yang seperti tak punya harapan hidup Lee Hyun menerima sebuah alamat, seorang pria yang sudah lama dia cari-cari Dari seorang bocah pengantar surat Dia tak pernah bisa lepas dari memori surah masa lalunya Ternyata Lee Hyun adalah orang Korea yang bekerja di bawah pemerintahan militer Jepang Keesokan harinya, seorang pria Jepang kelahiran Joson bernama Gyeong-il atau Kapten Miura Mempersiapkan sebuah acara penghargaan Dikhususkan untuk Lee Hyun karena ia berhasil menjadi pahlawan Menghabisi kelompok pasukan Rusia Dan menjadi perwira yang sangat berbakat dalam perang Tapi Lee Hyun memutuskan tak datang ke acara penghargaan itu Dan itu membuat Kapten Miura sangat malu dihadapan para petinggi negara Orang yang akan diberi penghargaan malah tak hadir Malam harinya, Kapten Miura menemui Lee Hyun Untuk mengungkapkan kekesalannya Ia juga memperingatkan Lee Hyun mengenai jasa-jasanya kepada pria ini Karena dulunya Lee Hyun hanyalah seorang Buddha Lee Hyun berkata, dia ingin keluar dari kemiliteran Dan mungkin tak bisa kembali lagi Mendengar hal itu, Kapten Miura marah Merasa Lee Hyun tak menghargai pertemanan mereka selama ini Dulu dia adalah tuannya Ingat posisinya saat ini Adalah hasil pertolongannya Dia menjadi prajurit berkat dirinya Tapi Lee Hyun membantah Jasanya juga besar Posisi tinggi Mayor Sohei Miura di militer Juga berkat jasanya di medan perang Miura terdiam Lee Hyun pun mengungkapkan alasan sebenarnya Mengapa ia tak menghadiri acara kemarin Ia selalu teringat dengan kejadian 6 tahun silam di daerah Gurye Dimana saat itu pasukan mereka membantai semua penduduk di wilayah itu Sejak saat itu Lee Hyun tak pernah tenang Dan berencana meminta maaf kepada keluarga yang ia habisi tersebut Miura pun tak terima Pria ini pun mengamuk dan menodongkan pistolnya kepada Lee Hyun Mengajak Lee Hyun untuk duel dengannya Namun Lee Hyun tak peduli Dia mengucapkan terima kasih karena telah membebaskannya dulu Dan pergi dari tempat itu Miura dengan marah berteriak-teriak memanggilnya Di malam yang sama Lee Hyun memulai petualangannya untuk mencari keluarga tersebut Seorang pria yang terluka perasaannya akibat dosa masa lalunya Sebelum meninggalkan kota ini dia pergi menuju sebuah rumah Melihat seorang gadis yang sedang membaca buku di lantai 2 Ingatannya melayang ke masa lalu Ketika dia diajak berdansa oleh gadis bangsawan ini Lee Hyun melanjutkan langkahnya dan pergi dari sana Dia melanjutkan perjalanannya memakai kereta api Dia akan pergi ke sebuah tempat bernama Gyeongseong Juga sebuah wilayah di Joseon Juga berada di bawah pimpinan Jepang Tujuan Lee Hyun ke Gyeongseong ini adalah untuk menemui kakak sepupunya yang bernama Kim Sonbuk Kakak sepupunya dengan gembira menyambutnya di stasiun Sonbuk bekerja sebagai penjual senjata dan memiliki beberapa bisnis lain di sana Dia mengajak Lee Hyun untuk naik kereta kuda Di tengah perjalanan Lee Hyun melihat beberapa mayat yang dipancang di tonggak kayu Mereka semua adalah para pejuang kemerdekaan melawan penjajahan Jepang Kakaknya Sonbuk menjelaskan keadaan di sini Kota Gando yang ditinggalinya adalah kota tanpa hukum Semua pejuang di sini dihabisi oleh para bandit Tak ada tuan yang jelas di sini Siapa yang kuat akan mengambil alih tempat ini Asalkan menyetor uang kepada pemerintahan Jepang Tiba-tiba si pembawa kereta menghentikan perjalanan mereka Akan ada badai pasir Kereta pun berhenti menunggu badai pasir lewat Mereka sampai di desa kakak sepupunya tinggal Sebuah desa kecil yang tak terlalu ramai Sonbuk mengajak adik sepupunya untuk makan mie dulu Dia menjelaskan di sini tinggal bermacam-macam kelompok Ada pasukan kemerdekaan yang menyerang pasukan Jepang Dan ada bandit-bandit yang juga mengambil untung Menghabisi para pejuang dan mendapatkan bayaran dari pemerintahan Jepang Sonbuk membeli senjata dari Tiongkok dengan harga murah Lalu menjual kembali dengan harga mahal di daerah ini Kakaknya Sonbuk sangat tahu Ihyun adalah orang yang sangat ahli Dia berniat menawarkannya pekerjaan Tapi Ihyun tak berniat menetap Dia hanya singgah sebentar Di sini Ihyun melihat sebuah keributan Pasukan bandit berkuda atau Naduksan Tentara bayaran yang biasanya diperintahkan Jepang Dipimpin oleh seseorang bernama Jang Kiryong Membantai para pejuang kemerdekaan Tanpa ampun dan menghabisi mereka semua Orang ini adalah ahli pedang dan senjata api Dia mengeksekusi pasukan kemerdekaan ini dengan kejam Ihyun dengan marah melihatnya Dia sudah terbiasa melihat kekejaman di masa tugasnya Para bandit ini pun pergi dari sana Setelah pasukan bandit berkuda itu pergi Sonbuk menjelaskan mereka adalah kelompok bandit paling ganas di sini Sementara para polisi Jepang tak ada gunanya Orang-orang Jepang ini selalu datang telat Kakaknya Sonbuk menyuruhnya hati-hati Jangan percaya dengan siapapun di kota ini Mereka harus berjuang sendiri untuk bertahan hidup Ihyun juga sempat melihat seorang gadis misterius yang menggendong bayi Dia merasa mengenalnya Tapi tak lama kemudian gadis itu pun menghilang Malam harinya Ihyun tak bisa tidur dengan tenang Dan bermimpi buruk mengenai kejadian di masa lalu Dia terbangun Apalagi dia melihat para gerombolan bandit ini menghabisi orang di tengah jalan Hari itu masih pagi sekali Ihyun meninggalkan tempat itu Dan akan pergi ke alamat tujuannya Sonbuk membekali adiknya tersebut dengan seekor kuda Setelah itu pria ini segera melanjutkan perjalanannya Ihyun melewati lembah dan bukit Berkuda menemui tempat tujuannya Banyak mayat yang tergantung di mana-mana Akhirnya pada malam harinya Ihyun sampai di sebuah desa Desa itu sangat sepi Seperti tak ada kehidupan di dalamnya Tempat inilah tujuannya Namun tiba-tiba orang-orang desa itu malah menyerangnya Ihyun mengenal pedang ini Orang-orang desa ini sudah mengepungnya Mereka mengira Ihyun adalah Salah satu kelompok bandit Noh Duk San Yang ingin membantai mereka Ihyun mengatakan Kalau tujuan kedatangannya Untuk bertemu dengan ketua mereka Yang bernama Choi Chung So Akhirnya penduduk desa Membawa Ihyun kepada Chung So Chung So inilah orang yang ia cari selama ini Dia berniat ingin menceritakan dosa masa lalunya Dan ingin meminta pengampunan Saat dia akan bicara Seorang wanita datang membawa makanan Chung So mengatakan Wanita tadi bernama Onyon Baru datang lima hari yang lalu Meminta perlindungan di desa ini Karena seluruh keluarganya dibunuh bandit berkuda di jalan Dan tiba-tiba keributan kembali terjadi Seorang warga ingin kabur dari sana Karena takut Na Duk San datang ke desa Dan membantai mereka Akhirnya Chung So harus keluar Meminta Ihyun menunggunya Dia akan segera kembali Dia meminta Onyon mengantarnya untuk istirahat Ihyun pun dihantar oleh Onyon Gadis ini meminta Ihyun jangan keluar Jika terjadi keributan Tapi Ihyun sudah curiga melihat gerak-gerik wanita ini Bertanya kenapa dia bisa sampai di sini Seorang veteran seperti Ihyun Bisa melihat tangan wanita ini bukanlah petani Dia sudah terbiasa memegang senjata Enyon masih berusaha membantah Dia hanya orang biasa Wanita ini langsung menyerang Ihyun Ternyata wanita ini mengikutinya dari alamat kertas Yang tak sengaja dia tinggalkan di kamar Terjadilah pertarungan di antara kedua orang ini Ihyun lebih unggul dari wanita ini Keduanya saling menurunkan senjata Mereka bahkan saling mengenal pistol yang mereka gunakan Ihyun berkata dia tak perlu membunuhnya Setelah dia membuat pengakuan dosanya Paman yang bernama Chungso akan menghabisinya Enyon pun melepaskan Lyun Menurunkan senjatanya Namun gadis ini berjanji Akan menghabisinya jika mereka bertemu kembali Enyon berkata Dia mengampuni Ihyun karena Paman Chungso benar-benar baik padanya Dia akan memberitahu kliennya Bahwa Ihyun telah dihabisinya Tapi jika dia tak mati di sini Mereka akan bertemu kembali Ihyun cuma diam Enyon menambahkan kliennya adalah Kapten Miura Pria itu berpesan Anjing harus mati jika meninggalkan tuannya Setelah urusan Chungso selesai Lyun pun mengatakan tujuan kedatangannya Dia mengakui kalau dirinya terlibat dalam pembantaian Orang-orang Jyushon Di daerah Gurye 6 tahun yang lalu Termasuk keluarga dari Chungso Istri, anak, menantu, dan cucunya Saat itu Ihyun hanya menjalankan perintah Setelah itu hidupnya tak pernah tenang Dia merasa sangat bersalah Karena telah membantai bangsanya sendiri Dia menceritakan hari itu Ihyun mendapatkan perintah Agar mencari dan menangkap General Choi Chungso Ternyata orang dihadapannya ini Adalah General Jyushon Yang terkenal di masa lalu Wilayah general ini hancur di masa lalu Gara-gara perbuatan dirinya Karena dialah yang memocorkan Lokasi desa itu Ke pemerintah Jepang Saat itu Ihyun melawan Perintah Kapten Miura Dia melawan pasukannya sendiri Yang ingin menangkap Dan membantai warga sipil Tapi Miura membuatnya bongkam dan pingsan Operasi pun dilanjutkan Ketika dia sadar dari pingsannya Ihyun merasa sangat hancur hari itu Dia mendengar sendiri Warga-warga disana ditembaki Dan dihabisi Melihat mayat berserakan di jalan Dia bahkan menghajar Salah satu pasukan Yang sedang bertugas Akibatnya Ihyun ditodong Oleh rekan-rekannya sendiri Orang-orang Jepang ini juga menghina Miura Yang kelahiran tanah Joshon Ihyun pun menghabisi pasukan Jepang itu Hanya dia dan Miura yang tersisa Dia tertembak Awalnya Chungso terlihat tenang Dan ingin memaafkan pria tersebut Chungso melihat mata orang ini Apakah dia benar-benar tulus Sudah bertobat Ihyun sepertinya Sudah siap mati hari itu Tiba-tiba Chungso mengambil busur dan anak panah Dan siap untuk menghabisi Ihyun Sebagai balasan Atas kematian keluarganya dulu Namun tindakannya terhenti Setelah mendengar keributan di luar Rupanya Malam itu Noduksan Gerombolan bandit Bayaran pasukan Jepang Benar-benar datang Menghancurkan tempat tersebut Mereka membunuh orang-orang Tanpa ampun Menculik wanita Dan menyeret keluarga Hingga tewas Keadaan sangat kacau balau Ihyun sangat trauma Dengan suasana peran seperti ini Teriakan itu membuatnya kacau Ihyun mencoba untuk menghalangi Salah satu pasukan berkuda Yang sedang menyeret seorang wanita Dia salah langkah Dan dibuat pingsan Keesokan harinya Ihyun bangun Dia pingsan di jalan itu semalaman Dan melihat banyak warga yang berserakan Warga tak punya pilihan lain Selain menangis Dan menguburkan mayat Orang yang mereka cintai Bahkan seorang ibu Yang kehilangan anak gadisnya Yang diculik Mengakhiri hidupnya sendiri Mereka tak bisa berbuat apapun Karena jika mereka melawan Mereka kalah dari para Noduksan ini Mereka akan selalu datang Dan makin banyak dari mereka yang meninggal Chungso memutuskan Dia menyuruh Ihyun untuk pergi dari sana Dia sudah memaafkannya Yang penting dia akan menjalani hidupnya dengan baik Dan jangan berbuat dosa lagi Ihyun pun marah Dan memutuskan untuk menghadapi pasukan Noduksan seorang diri Mungkin ini salah satu cara untuk meringankan dosanya Dia kembali ke kota Gyeongsong Wilayah Gando Kota tempat kakak sepupunya tinggal Ihyun ingin melihat koleksi senjata kakaknya Dan pria ini mulai memilih senjata yang akan dibawanya Bawaan Songbuk bertanya Kenapa adiknya sangat berani melawan geng Noduksan seorang diri Songbuk menjelaskan siapa adik sepupunya Dalam perang Soptyong Ihyun adalah legenda yang menghancurkan Satu batalion pasukan Rusia sendirian Dialah orang yang dijuluki Malaikat Maut Perang Dia tak pernah gagal dalam tugasnya Sesampainya di markas Noduksan Ihyun mulai mengokang senjatanya Dan dihabisi satu demi satu para tentara bayaran ini Terima kasih telah menonton Orang ini adalah kepala geng Noduksan wilayah ini Dan gadis ini disiapkan untuk dijadikannya pengantin Pembantaian pun dimulai ketika Ihyun memasuki markas kerombolan ini Kepala geng Noduksan ini menyendra gadis yang dia bawa semalam Tapi mengalahkan seorang Ihyun yang telah mengalami ratusan perang itu tak mungkin terjadi Orang ini mengalami kematian yang brutal di tangan Ihyun Orang-orang desa sedang berdoa setelah menguburkan warga mereka Saat itulah Ihyun datang membawa gadis yang diculik semalam Chungso tahu kalau ini merupakan salah satu cara Ihyun untuk menebus kesalahannya di masa lalu Ihyun berkata kepada kepala desa Chungso Dia tak ingin lagi melihat wajah-wajah di desa Gurye 6 tahun yang lalu Mungkin inilah takdirnya untuk menghapus dosanya di masa lalu Chungso merasa Ihyun harus punya kesempatan kedua dalam hidupnya Bisakah dia kembali membela tanah Joseon ini dari para penjajah Hari itu Ihyun memutuskan jalan baru dalam hidupnya Dia akan melawan dan mulai membela tanah Joseon kelahirannya Ihyun menjawab Saat ini mungkin dia berjuang sendirian Karena itulah ia membutuhkan pasukan Uang dan senjata Untuk melawan dia perlu mengumpulkan orang yang berjuang bersamanya Ihyun berharap dia akan menemukan orang-orang yang bersedia bertempur bersamanya membela tanah ini Orang-orang yang kehilangan harapan dan kehilangan sandaran dalam hidup Pria ini yakin dia akan menemukan orang-orang ini 5 tahun berlalu Saat itu terlihat seorang petugas yang berjaga di kem militer Jepang wilayah Huryang Petugas tersebut ketakutan mendengar suara dari hutan Ia meminta sumber suara untuk memberitahu siapa namanya dan angkatannya Rupanya suara itu berasal dari pasukan Jepang sendiri, Sugiyama Sugiyama melapor kepada General Minami Mereka baru saja dibantai habis-habisan oleh pasukan pemberontak Joseon Sugiyama gemetar menceritakan keganasan orang-orang itu Mereka adalah iblis Kemarin saat pasukan Jepang mencoba mengintai jalur penyusup Tiba-tiba mereka dihentikan oleh orang-orang Joseon Kelompok yang dipimpin oleh orang yang bernama Chungso ini Meminta pasukan Jepang tersebut untuk berhenti dan tidak memasuki wilayah mereka Jika mereka tetap maju, mereka melanggar wilayah Joseon Dan akan diserang Pasukan Jepang menganggap remeh perintah Chungso Dan menertawakannya Chungso mulai menembak dengan panahnya Semua pasukan Jepang segera bersiap-siap Tempat itu ternyata telah dikepung Dari semak-semak dan ilalang Datanglah pasukan lain menyerang mereka Pertempuran skala besar terjadi Sugiyama segera bersembunyi Periode Jepang ini mengatakan Kalau Chungso ini dulunya merupakan General pemberontak Joseon Pemimpin pasukan kebenaran Walau sudah tua Panahnya sangat jitu Dan pedangnya sangat tajam Mampu membelah apa saja Rupanya selama lima tahun ini Iyun telah berhasil mengumpulkan Banyak pasukan dengan berbagai keahlian Sebuah tembakan dari jarak jauh Orang ini adalah penembak jitu Bernama Gang Sanggun Pemburu dari Gunung Sora Anggota terakhir dari pasukan Pemburu Harimau Dijuduki Raja Hutan General Minami menganggap itu bohong Sugiyama melanjutkan Ada seseorang lagi yang muncul Ketika Sanggun terkepung Pria ini adalah ahli senjata Dengan kapak Chou Rengi Dia cepat ganas dan kejam Kapaknya sangat cepat Dia dijuduki Macan Kebang Payah menggunakan pistol Tapi ahli menggunakan kapak Dan seorang pria buas Yang menggunakan shotgun Bernama Gyeongju Orang barbar yang sangat kejar Menghabisi lawan-lawannya Dengan sangat ganas General Minami merasa cerita itu dilebih-lebihkan Sugiyama memohon Dia tahu wajah pemimpinnya Ternyata saat itu Sugiyama hanya tinggal sendiri Semua rekan-rekannya tewas Dia melihat orang ini Pemimpin kelompok bandit ini Dia akan mengampuni Sugiyama Jika dia meninggalkan harga diri Dan nasionalismenya Saat itulah Tiba-tiba markas ini diserang General Minami sangat marah Sugiyama memberitahu lokasi markasnya Dia menghabisi pengkhianat ini Sekolompok orang masuk ke dalam tenda Minami bertanya Apakah mereka pejuang kemerdekaan Namun Ihyun menolaknya Mereka bukan pejuang kemerdekaan Mereka hanya bandit Dan Ihyun menembak Setelah berhasil menumpas Habis musuh Para bandit itu pun Mengumpulkan senjata Mereka akan menjualnya Kepada para pejuang Kemerdekaan Joson Sanggun melaporkan Saat ini dimana-mana Para pejuang Banyak yang berhasil Memukul mundur pasukan Jepang Karena senjata-senjata Jepang Yang mereka jual kembali Chorengi punya kebiasaan buruk Dia suka mengambil senjata kecil Diam-diam Mencurinya untuk dijual kembali Orang ini sangat gila Wang Sanggun menyuruh Ihyun menegurnya Tapi Ihyun cuma tersenyum Dan membiarkannya Sanggun sebenarnya sedang sakit Dia hanya memaksakan dirinya Untuk berjuang di samping Ihyun Kelompok ini diisi bermacam-macam orang Tapi karena mengagumi Ihyun Mereka rela bersama Dan membuang perbedaan Di antara mereka Mereka sering bertengkar Tapi mereka sangat kompak Apalagi Gyeongsu Yang sangat sering bertengkar Dengan Chorengi Ihyun baru sadar Kalau Chungso saat itu Tidak bersama mereka Rupanya saat itu Chungso sedang melihat Tanah Joseon Yang dikuasai Pemerintah Jepang Dia sangat merindukan Setiap sudut Kampung halamannya Ia merasa kini Tanah Joseon Menjadi tempat Paling menyedihkan Dalam hidupnya Ihyun pun datang ke sana Rupanya saat itu Ihyun juga Tengah bersedih Karena merindukan Wanita yang ia sukai Dia bercerita Tak sempat bertemu Wanita itu Untuk terakhir kalinya Karena dia ditugaskan Secara tiba-tiba Kadang-kadang Wanita itu Datang dalam mimpinya Tapi Ihyun sadar Mereka berbeda Karena dia adalah Bangsawan Tidak mungkin Mereka untuk bersama Di tempat lain Terlihat Kapten Miura Yang melamar Kekasihnya Yang bernama Heisin Heisin merupakan Putri Bangsawan Joseon Yang telah tunduk Kepada pemerintahan Jepang Heisin inilah Gadis yang Ihyun Lihat ketika Dia akan pergi Gadis yang disukai Ihyun Pergi meninggalkan pasukan Jepang Kapten Miura Tampak ragu dan takut Jika Heisin Akan menolak Lamarannya Namun siapa sangka Heisin mengatakan Kalau ia sudah menantikan Momen ini Sejak lama Heisin pun menerima Lamaran Miura Guangil Atau Miura Sangat senang Dan memeluk gadis ini Kesokan harinya Kapten Miura Pergi ke sebuah restoran Setelah mendengar Dari informannya Seorang pejuang Kemerdekaan Akan bertemu Secara rahasia Di tempat itu Sesampainya di sana Dia malah bertemu Dengan Heisin tunangannya Heisin mengatakan Kedatangannya ke sana Ingin bertemu Rekan bisnisnya Heisin juga meminta izin Ia akan melakukan Perjalanan bisnis Selama beberapa hari Mereka mungkin Tak akan bertemu Untuk sementara waktu Miura memperkenalkan temannya Lieutenant Han Taiju Ajudannya Yang ditugaskan bersamanya Taiju memberi selamat Atas pertunangan mereka Heisin ingin pergi Ke daerah Myeongjong Untuk meletakkan Batu pertama Rel kereta api Di daerah itu Ternyata keluarga Heisin adalah Pemilik dari Perusahaan Biro kereta api Miura merasa Tempat itu berbahaya Dan banyak Pemberontak di sana Kalau bisa Tambahkan lagi Beberapa orang pengawal Miura pun Meminta Heisin Agar segera pergi Dari restoran ini Menurut informannya Ada seorang Pemberontak Yang akan masuk ke sini Suasana akan kacau Dia tak ingin Heisin terganggu Wajah Heisin berubah Wanita ini menjawab Dia mengerti Dan akan pergi dari sana Heisin berjalan keluar Seorang pria masuk Inilah orang Yang ditunggu Pasukan Jepang Heisin segera Memberi kode Agar pria Bernama Kamerat Jung itu Segera pergi dari sana Namun Sayangnya Jung ketahuan Petugas Jepang Segera mengejar Dan membantainya Heisin yang masih di sana Disuruh pergi oleh Miura Rupanya Orang yang akan ditemui Oleh Jung Adalah Heisin sendiri Tujuan Heisin Bertemu dengannya Untuk meminta Dana sebesar 100 ribu won Untuk membiayai Pejuang kemerdekaan Mereka sama-sama Anggota kelompok kemerdekaan Heisin menemui Seseorang di gereja Pastor ini Bernama Yi Sangguk Salah satu Komandan pejuang kemerdekaan Yang berprofesi Sebagai pastor Ternyata Heisin dan keluarganya Hanya berpura-pura Tunduk kepada Jepang Dia adalah Anggota Organisasi Rahasia Kemerdekaan Yosyon Sangguk sangat pusing Dari mana sekarang Mereka mendapatkan Uang 100 ribu won Kamerat Jung Telah tewas Heisin punya solusi Tanggal 30 Agustus Bang Josyon Cabang Horyong Akan mengirim Uang 200 ribu won Ke kantor Myungjong Wilayah Gando Untuk pembangunan Jalur kereta Mereka akan Merampas uang itu Sangguk merasa Itu terlalu berbahaya Heisin meyakinkan Dia punya rencana Sangguk pun Meminta maaf Perjodohan Pura-pura itu Pasti menyiksa Heisin Mengorbankan Dirinya sendiri Untuk bertunangan Dengan Miura Tapi gadis ini yakin Semua orang Berjuang Untuk kemerdekaan Ini bukan Apa-apa baginya Dia ingin Para pejuang Di wilayah Gando Bisa mendapat Pasokan makan Mereka sedang Dalam keadaan Kelaparan Akhirnya Sangguk memberi izin Ini tugas yang berbahaya Dia harus hati-hati Mereka berencana Akan menyewa Jasa seorang profesional Untuk melaksanakan Tugas ini Di tempat lain Asasin bayaran Onion Sedang berhadapan Dengan kliennya Yang bernama Bak Chunho Dan Kawaguchi Chunho meminta Onion Untuk menghabisi Kawaguchi Sementara Kawaguchi Meminta Onion Untuk menghabisi Chunho Mereka sama-sama Pebisnis Yang bertarung Mendapatkan proyek Karena bingung Memilih untuk Menjalankan Perintah yang mana Onion Mengajak Keduanya bertemu Dia akan memilih Siapa yang membayar Lebih mahal Itulah orang yang Akan hidup Onion Membuka harga Dimulai 100 won Kedua orang ini Kesal Chunho memilih Akan pergi Tapi Kawaguchi Menawar dengan Harga 110 Gadis ini senang Rencananya berhasil Mereka berdua Perang harga Untuk nyawa mereka Mereka sangat tahu Reputasi Onion Yang sangat ganas Dan orang Jepang ini Akhirnya memenangkan Harga tawaran itu Onion mengatakan Karena dia orang Korea Dia akan memilih Chunho Itu hanya selisih 30 won Dia menyuruh Kawaguchi untuk pergi Dari sana Lalu dia akan Memburunya Orang Jepang ini marah Dia memerintahkan Semua anak buahnya Yang di luar Untuk menyerbu Dan habisi Kedua orang di dalam Gadis ini Menyuruh Chunho Untuk pergi Dari pintu belakang Pasukan Jepang Akan segera tiba Sebelum pergi Chunho meletakkan Uang bayaran Untuk Onion Anak buah Kawaguchi Mulai menembak Bangunan itu Dan masuk Kedalam Onion adalah seorang gadis Yang dilatih Menjadi asasin Dari kecil Kemampuan bersenjata Dan bela dirinya sangat gila Sampai jumpa di Dia menghabisi Puluhan pasukan ini Satu demi satu Semakin Onion terluka Kemampuannya Akan semakin meningkat Semua pasukan yang masuk Meregang nyawa Dan Kawaguchi Dikejar keluar Orang ini tak bisa lolos Dari Maun Onion kemudian Membawa upahnya Kepada pria Yang telah merawatnya Selama ini Dia hanya mendapatkan 70 won Dari 170 won Orang tua ini Lalu memberikan catatan Berikutnya Yang akan Menyewa jasanya Pria buta Inilah yang Membesarkan Dan melatihnya Menjadi asasin Dari kecil Saat Enwon ingin pergi Pria buta Bernama Bak ini Mengatakan Kalau dia sudah Menemukan pembunuh Orang tuanya Yang kini berada Di wilayah Gando Jika Onion ingin Segera membalas dendam Dia akan memberitahu Lokasinya Namun Onion menolak Dia mengurungkan Niatnya Untuk membalas dendam Dia merasa Hal tersebut adalah Hal yang sia-sia Orang tuanya Mati karena perang Selama ini Onion berlatih Untuk menjadi asasin Karena ingin Membalaskan dendam Kematian kedua Orang tuanya Jika takdir Menemukan dia Dengan pembunuh Orang tuanya Barulah Dia akan bertindak Onion pun pergi Dari sana Dia melihat catatan itu Bioskop Dan Siongsa Pukul 11.30 Besok malam Markas perkampungan Bandit pimpinan Ihyun Semakin ramai Semakin banyak orang Yang tinggal di sana Dan berlatih di sana Kakak sepupu Ihyun Sombok Sampai di tempat itu Dia ingin menemui adiknya Dan melihat-lihat Suasana di perkampungan itu Para bandit ini Berlatih menembak Diajari oleh Sanggun Yang bikin kesal Corangi ikut berlatih Tapi orang ini Payah memakai pistol Malah membidik Sasaran dengan Kapaknya Sanggun memarahi Orang ini Dia membuang-buang peluru Corangi melihat Sonbuk datang Dia segera menyambut Wanita ini Biasanya wanita inilah Yang selalu membeli Senjata curiannya Sonbuk menyuruhnya diam Mana Ihyun Mereka akan terancam Kelaparan Ternyata tujuan Kedatangan Sonbuk Kesana adalah Untuk memberitahu Kalau konsulat Jepang Telah melarang Penjualan senjata Selama ini Pemasukan para bandit Berasal dari Penjualan senjata Hal ini pasti akan Mengancam pendapatan Mereka sebagai bandit Selama ini Sonbuklah yang menjadi Distributor penjualan Senjata mereka Sekarang Dia jadi susah bergerak Akibat peraturan itu Alasan pelarangan Senjata itu Karena Semakin banyak Pasukan kemerdekaan Berhasil mengalahkan Pasukan Jepang Konsulat Jepang Tidak ingin Ada lagi Warga Joshun yang memberontak Wanita ini Mengeluh Bisnisnya sulit Pendapatan Ihun juga Pasti berkurang Tapi dia Membawa solusi Dia mendengar Pemerintah Jepang Akan membangun Jalan kereta api Yang menyatukan Jalur di seluruh Wilayah Joshun Dan nantinya Akan terhubung ke Jepang Dan juga Tiongkok Proyek ini Rencananya Akan selesai Dalam 10 tahun Mereka akan Mengirimkan uang Senilai 200 ribu won Untuk pembangunan Rel kereta api tersebut Jika ini selesai Maka pemberontak Dan bandit Seperti mereka Akan terancam Karena tak bisa Merampok di jalur Darat lagi Bagaimana jika Mereka merampok Uang mereka Kereta api Tak akan bisa dibangun Sombok memberi Ihun semangat Ayo rampas Uang itu N.Yun sampai Di bioskop Sesampai di sana Rupanya orang Yang menyewa Jasanya Adalah Heisin Kelompok kemerdekaan Sengaja menyewa Asasin bayaran Untuk merampok Uang pembangunan Rel kereta api Tugas itu Akan semakin mudah Karena Heisin Adalah manajer Pembangunan Rel itu Sebanyak 200 ribu won Akan dikirim Ke kota Gonchong Wilayah Gando N.Yun kaget Itu uang yang Sangat banyak Dia bisa Mengendalkannya Heisin ingin Dia menghabisi Siapa saja Yang mencoba Untuk menghalanginya Mengambil uang itu Kota Gonchong Akan menjadi ajang Pertempuran Para bandit Untuk merebut uang Yang sangat banyak itu Kita akan dibawa Ke masa lalu Saat itu Para bangsawan Dan panglima perang Sedang melakukan Sebuah pesta Miura dan Ihyun yang masih Menjadi panglima Diundang ke pesta tersebut Kapten Miura bertanya Siapa gadis Yang Ihyun sukai Ihyun hanya diam Dan mengamati situasi Miura mengatakan Dia harus mengatakan Perasaannya hari ini Dan Ihyun Mencoba mendekat Ketempat dansa Ternyata gadis ini Yang mengajaknya Untuk berdansaduan Ihyun sangat grogi Gadis ini dengan santai Mengobrol dengannya Bahkan gadis ini Menanyakan siapa namanya Inilah pertemuan Ihyun dan Hei Sin Ketika mereka Sudah dewasa Kembali ke masa sekarang Agar tidak dicurigai Hei Sin pun Menjalankan alibinya Dia akan menjalankan Dua tugas sekaligus Melakukan perjalanan bisnis Mengurus pembangunan rel Dan berharap Ihyun berhasil Dalam tugasnya Dan dia akan Menjadi kurir Mengantar uang Kepada pasukan kemerdekaan Malam itu Hei Sin sudah siap Berkemas Dan akan pergi dari sana Sementara di tempat lain Kapten Miura Mengajak Paman Hei Sin Yang bernama Ih Sangguk Bertemu di sebuah restoran Ternyata Pastor kemarin Adalah Paman Hei Sin sendiri Pria ini Berterima kasih Berkat dirinya Miura bisa Bertunangan Dengan Hei Sin Namun tujuannya Bukanlah tentang itu Kapten Miura Sudah tahu Sangguk Membantu pasukan Kemerdekaan Diam-diam Info itu Mereka dapatkan Dari kamera Jung yang tertangkap Kemarin Miura akan Memaafkan Dan menyimpan Rahasia ini Jika Sangguk Bersedia menyerah Kepada Jepang Sangguk mengatakan Dia bisa berjodoh Dengan Hei Sin Hanya karena Ayahnya dulu Pernah membantu Keluarganya Walaupun Sangguk Terlihat Menyerahkan diri Kepada pemerintah Jepang Namun Sama seperti Hei Sin Dia masih Menginginkan Kemerdekaan Untuk Negaranya Sendiri Miura mencoba Mengingatkan Sangguk Kalau Joseon sudah Jatuh 10 tahun Lamanya Tak mungkin Bisa bangkit Kembali Di bawah Pemerintahan Jepang Mereka bisa Hidup dengan Tenang Dan Menikmati Kebebasan Namun Sayangnya Sangguk Tak sepakat Dengan hal itu Dia mengatakan Ingatlah Mereka Sama-sama Orang Korea Miura Punya Darah Korea Di tubuhnya Walaupun Pemerintah Joseon Telah Jatuh 10 tahun Yang lalu Nasib Jepang Juga Belum Pasti Akan Memenangkan Perang Ini Sangguk Pun Pergi Dari Sana Miura Sudah Menyiapkan Rencana Cadangan Jika Pria Ini Menolak Dia Meminta Pasukan Untuk Menangkap Sangguk Miura Dan Taiju Masuk Ke Ruang Penjara Sangguk Sudah Diikat Dan Digantung Terbalik Di Sebuah Ruangan Mereka Meniksa Pria Ini Miura Meminta Sangguk Untuk Memberitahu Siapa Saja Orang Terlibat Dan Nama-nama Pemimpin Pemberontak Lalu Siapa Sebenarnya Kurir Pengirim Uang Yang Akan Ditemui Kamerat Jung Kemarin Namun I Sangguk Tak Mau Memberitahunya Dia Lebih Memilih Menerima Siksaan Tersebut Dari Data Yang Dia pun Bertanya Bagaimana Cara Mereka Membiayai Para Pejuang Kemerdekaan Namun Lagi-lagi I Sangguk Tak Mau Menjawab Kesabarannya Sudah Habis Miura Menyiram Tubuh Pria Ini Dengan Larutan Bubuk Cabai Sehingga Pria Tua Ini Tak Bisa Bernafas Dia Merasakan Perih Yang Tak Tertahankan Karena Sudah Tak Sanggup Menahan Siksaan Sangguk Meminta Ampun Dia Pun Bicara Memberikan Sebuah Klu Yaitu Dana Pembangunan Jalur Wilayah Gando Dan Miura Segera Menotong Tali Gantungan Sangguk Meminta Air Sebelum Memberikan Informasi Saat Pengawal Lengah Tiba-tiba Sangguk Meraih Pistol Taiju Dan Menghabisi Dirinya Sendiri Miura Sangat Kesal Kenapa Taiju Membawa Pistol Kedalam Dia Menghajar Ajudannya Karena Marah Orang Ini Sangat Emosi Tapi Miura Sudah Mengetahui Para Pejuang Kemerdekaan Ini Akan Sampai Di Changjun Tanggal 5 September Lalu Akan Ada Orang Yang Merampok Dana Pembangunan Jalur Rel Kereta Di Wilayah Gando Dana Akan Dikirim Dari Bang Je Sean Cabang Horyong Ke Cabang Myong Jong Mereka Akan Menangkap Kurir Itu Memerintahkan Pasukannya Bersiap Mereka Akan Kesana Heshin Kembali Bertemu Dengan Onion Di Stasiun Kereta Api Kereta Pun Sampai Di Stasiun Luar Wilayah Myong Jong Heshin Mengatakan Kalau Mereka Tidak Boleh Terlihat Saling Mengenal Satu Sama Lain Ia Juga Meminta Onion Untuk Tak Melibatkannya Jika Terjadi Masalah Setelah Misi Selesai Keduanya Akan Kembali Mengantarnya Ke Myong Jong Sesampainya Di kota Itu Onion Menemui Salah Satu Informannya Bag Dok Rupanya Ainyon Telah Menyiapkan Rencana Untuk Melanjutkan Tugas Ini Dia Sengaja Menyewa Orang Ini Agar Mencari Seseorang Untuk Menyebarkan Berita Pengiriman Uang Semakin Banyak Orang Yang Terlibat Mengejar Uang Itu Akan Memudahkan Rencana Onion Bag Dok Menyinggung Baru-baru Ini Ada Asasin Bayaran Yang Ditangkap Organisasi Karena Membiarkan Targetnya Hidup Dia Pun Memuji Onion Karena Dia Tahu Selama Ini Onion Tak Pernah Melakukan Hal Seperti Itu Sontak Raut Wajah Onion Berubah Dan Teringat Dengan Target Yang Dia Lepaskan 5 Tahun Yang Silam Itu Adalah Ihyun Tak Lama Kemudian He Sin Sampai Di Sana He Baru Kirim Sudah Bocor Sekarang Banyak Sniper Dan Perompak Lain Akan Mengejar Uang Itu Bonsuk Sangat Kesal Bagaimana Bisa Berita Itu Bocor Mobil Itu Tak Bisa Lanjut Lagi Karena Pasar Sangat Ramai He Sin Memutuskan Akan Melanjutkan Perjalanannya Sendiri Dia Sudah Tahu Dimana Hotelnya Para Polisi Jepang Ini Mohon Diri Di Saat Itu Tanpa Diduga Ihyun Melihat Sosok He Sin Secara Sekilas Dia Mencoba Untuk Mengejar Wanita Ini Ihyun Sangat Ingat Ketika Dia Kecil Waktu Menjadi Budak Gadis Kecil Bangsawan Ini Yang Memberinya Makan Dan Mengulurkan Tangan Untuknya Ihyun Melihatnya Memasuki Sebuah Hotel Di Tempat Yang Sama Tanpa Diduga En Yun Juga Melihat Ihyun Dan Pistol Tiba-tiba Sudah Ditodongkan Seperti Janjinya Dulu Jika Dia Menemukannya Suatu Hari Nanti Dia Akan Menghabisi Pria Ini Akhirnya Terjadi Perkelahian Dan Adi Senjata Antara Kedua Orang Ini En Yun Tanpa Basah Basi Menembak Nya Ihyun Membalas Melihat Keributan Ini Dan Tak Ingin Adiknya Terluka Sombok Marah Dia Kembali Ke Gudang Dan Mengambil Senjata Kembali Pertarungan Ihyun Coba Lari Dari Gadis Ini Tapi En Yun Yang Gila Mengejarnya Mereka Melanjutkan Pertahayaan Itu Di Sebuah Bat Su Tuk Kit Tuk 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 Unlun terbesar Ujung-ujungnya Ihyun marah juga dan membalas tembakan gadis ini Ihyun meminta gadis ini berhenti dan melupakan masalah mereka di masa lalu Gadis ini sangat keras kepala Dia tak mau melepaskan targetnya lagi Dan bersiap tembak Dan sombuk sampai di sana Dia menembak Dan memaki-maki gadis ini Hesin tentu saja kesal Orang sewaannya membuat ulah Dia melihat polisi lokal sudah menuju ke lokasi pertarungan Tak lama kemudian polisi lokal pun datang Memberi tembakan peringatan Walaupun ketiga orang ini bersembunyi Komandan polisi ini tahu mereka masih di dalam Jika tak menyerah dalam hitungan 10 Dia akan menembak mereka Ketiga orang ini terpaksa menyerah Atau mereka akan dihabisi di sini Ihyun juga tak punya pilihan Pasukan masuk dan hitungan semakin dekat Ihyun yang pertama keluar menyerahkan dirinya Hesin yang melihat itu sangat kesal Lalu pergi dari sana Ihyun juga keluar dan ditangkap Komandan yang bernama Oka ini mengenalinya Bekas rekannya dulu di militer Jepang Tak lama sonbuk pun terpaksa keluar dari persembunyiannya Dia mengenal komandan Oka Mencoba merayunya Mereka pun ditempatkan di penjara yang sama Onyoon penasaran Kenapa Ihyun masih hidup Ihyun tak mau menjawab Ternyata kenapa Ainyoon ngotot ingin menghabisi Ihyun Jika organisasinya tahu Dia melepaskan buruannya Dia akan diburu rekan-rekan Organisasi asasinnya Gadis ini sangat pusing Ternyata salah satu pimpinan bandit Naduksan yang paling terkenal Jang Giryong mendatangi penjara Ternyata bandit-bandit ini orang Jepang Pantasan mereka sangat berani Para petugas di kantor ini takut dengan mereka dan keluar Giryong mendatangi seseorang yang dicurigai Menyebar uang 200 ribu won Yang akan dikirim untuk pembangunan rel kereta Orang ini menolak menjawab Dia tak tahu apa-apa Dia ketakutan melihat Giryong Tapi para bandit ini tak percaya Supaya orang ini tak membuka mulut lagi Dia dihajar dengan bapak Sampai jumpa Ketiga orang di dalam penjara Mendengar pembicaraan mereka Salah satu anak buahnya Menunjuk Ihyong yang sangat santai Berdiri di dalam penjara Giryong mendatanginya Dan menyuruhnya melupakan apa yang dia dengar Agar tetap hidup Ihyong menyuruhnya pergi Kalau tak mau masuk ke sini lawan dia Para bandit ini memilih pergi Sekarang Ainyon pun tahu Ihyong juga menginginkan uang itu Dia akan menunggu hari itu tiba Agar bisa merampok uang itu Dan menghabisi Ihyong sekaligus Sementara di gedung konsulat Jepang Oka sebagai kepala polisi setempat Meminta izin untuk mengeksekusi Ketiga orang yang ditangkapnya Karena telah membuat keributan di wilayahnya Namun Pak Hashimoto Pemimpin wilayah ini menolak Mengingat banyaknya rakyat Joson yang tinggal di wilayah tersebut Jika rakyat Joson melihat teman senegara mereka dieksekusi mati Hal ini bisa menimbulkan kericuhan dan pemberontakan Dia menghindari potensi banyak orang menjadi pemberontak Dia tak ingin banyak muncul para pejuang Joson yang lain Hashimoto meminta Oka untuk segera membebaskan ketiganya Walaupun sempat protes dan adu argumen dengan pemimpin ini Dengan berat hati Oka pun mematuhi perintah tersebut Tak lama kemudian Ainyon nampak dibebaskan Henshin cukup lega melihat wanita ini dibebaskan Ternyata Ihyon dan Sonbuk sudah dibebaskan duluan Ihyon memperingatkan Oonyon untuk tak mengambil uang itu Karena dia akan menghadapi dua kelompok sekaligus Yaitu pasukannya dan Naduksang Jangkiryong yang kejam tadi Namun sepertinya Ainyon tak takut dengan ancaman Ihyon Tak perlu buang waktu di sini Mereka akan buktikan di lokasi Ainyon dimaki-maki oleh Sonbuk Ini membuat gadis ini marah Ainyon menjawab dia tak akan menyerah Mari buktikan kita akan berlomba siapa yang mendapatkan uang itu Gadis itu pun pergi dari sana Akhirnya Song of the Bandit part 1 selesai Kita akan lanjutkan ke part 2 Semoga terhibur menonton video ini Terima kasih sudah meluangkan waktunya Jika suka dan terhibur dengan video ini Silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya Tetap sehat, tetap bahagia Kita jumpa lagi di part berikutnya Bye Sub indo by broth3rmax